Karena ada dua cara, dunia dewa dan kerajaan naga memiliki banyak artefak tingkat raja. Namun kedua metode tersebut memiliki kelemahannya masing-masing. Kekuatan artefak tingkat raja yang disempurnakan dengan metode pertama akan berkurang. Namun kelemahan dari metode kedua adalah beberapa dewa superior yang bergandengan tangan untuk menyempurnakan senjata harus saling percaya, dan teknik pemurnian mereka sangat bagus. Jika tidak, jika terdapat kesenjangan dalam pencapaian peralatan pemurnian, akan sangat sulit bagi hukum dan pola ketuhanan masing-masing untuk hidup berdampingan secara harmonis dalam artefak tersebut. Singkatnya, tidak mudah untuk menyempurnakan artefak tingkat raja. Ji Tian Xing tidak ingin mengungkapkan rahasia dan kartunya. Tentu saja, dia tidak bisa meminta bantuan untuk menyempurnakan senjatanya. Dia hanya bisa menggunakan cara pertama. Selama tujuh tahun, Ji Tian Xing akhirnya berhasil. Pedang penguburan memiliki sembilan ratus aturan dan sembilan ribu larangan. Itu telah menjadi artefak kelas atas di tingkat raja. Sua. Setelah Ji Tian Xing berhenti bekerja, tutup kuali dewa sembilan langit terbuka, dan pedang pemakaman gelap terbang dengan cahaya warna-warni. Tiba-tiba, semua mil diterangi oleh cahaya yang menyilaukan. Dalam ruang waktu yang terdistorsi, ia penuh dengan makna pedang yang kuat dan tak tertandingi serta kekuatan ilahi yang tak terlihat. Ji Tian Xing menyingkirkan kuali dewa sembilan langit, melihatnya dengan hati-hati sambil memegangi tangannya, dan berbisik pada dirinya sendiri, meskipun, dibandingkan dengan kondisi puncak tahun itu, masih ada beberapa celah. Tetapi ketika Anda dipromosikan menjadi tingkat raja, kamu tidak akan lagi takut pada raja dewa manapun. Setelah mengamati beberapa saat, dia menyingkirkan pedangnya dan berkata, selanjutnya, kamu harus membiasakan diri dengan tubuh pedang dan hukum, dan melarang pola ilahi. Ketika saya menguasai sembilan ratus jenis hukum Sinto dan mengganti pola berulang itu, Anda akan dapat kembali ke kondisi puncak Anda. Penguburan di langit adalah jiwa pedang. Tentu saja, Anda harus memahami semua aturan dan pola ketuhanan yang melarang. Dengan cara ini, dalam pertempuran, dia dapat bekerja sama dengan Ji Tian Xing dan memainkan kekuatan yang paling kuat. Mengenai nasihat Ji Tian Xing, dia tidak banyak bicara tentang penguburan surga. Dia hanya menjawab, lalu tidak ada suara. Ji Tian Xing tahu bahwa ia tidak sabar untuk mengenal pola-pola ilahi itu. Ho! Rasa lelah yang kuat muncul, yang membuat Ji Tian Xing lelah baik secara fisik maupun mental. Dia hanya ingin berbaring dan tidur selama beberapa hari. Dia menghirupi keruh yang panjang dan berpikir dalam hati, untungnya, saya berhasil menembus tujuh tingkat kerajaan ilahi, dan kemudian saya bersikeras. Jika tidak, pemurnian senjata akan gagal. Untuk jangka waktu tertentu, lalu sempurnakan jam primitif yang kacau itu. Artefak tingkat raja yang diturunkan dari saman kuno adalah yang paling berharga dan dapat menghancurkan semua artefak. Setelah mengambil keputusan, Ji Tian Xing kembali ke pohon api darah dan mulai untuk memulihkan diri. Dalam setengah bulan berikutnya, dia menghabiskan banyak sumber daya budidaya untuk pulih ke kondisi puncak. Karena Raja Dewa Luo tidak bersujud, itu membuktikan bahwa tidak ada yang penting di dunia luar. Oleh karena itu, dia mengorbankan jam primitif yang kacau dan mulai berlatih alkimia. Artefak tingkat raja ini adalah harta karun orang Taoti. Ia lahir sebelum zaman kuno. Meski pemilik Senzong telah jatuh, rasa Taoti masih tetap ada di Senzong, yang sulit dihilangkan. Bagaimanapun, ia telah berpengalaman setidaknya selusin master, semuanya adalah orang-orang Taoti. Apa yang ingin dilakukan Ji Tian Xing tidak hanya menyempurnakan dan menguasai lonceng suci, tetapi juga memurnikan atmosfer kompleks dalam jam ilahi. Artinya biasa, sulit untuk menjernihkan nafas yang mengakar itu. Untungnya, Ji Tian Xing memiliki mutiara tonik, yang dapat memurnikan segala sesuatu, dan alam telah memainkan peran yang besar. Butuh waktu satu tahun penuh untuk merias mutiara untuk menghilangkan bau kompleks yang tertinggal di jam. Ji Tian Xing membutuhkan dua tahun lagi untuk menyempurnakan jam primitif yang kacau itu dan menguasainya secara menyeluruh. Kalau mau dijadikan mutiara perbaikan, itu ada hubungannya dengan nyawanya, sama seperti artefak kehidupan aslinya, tidak bisa dilakukan dalam beberapa tahun. Setidaknya seratus tahun. Setelah semua ini selesai, Ji Tian Xing berhenti berlatih dan terbang mengelilingi pohon api darah. Melihat Yu Nyao, Jike dan Chao Xing Yu telah meningkatkan kekuatan mereka, dia menemukan hal-hal baru. Yaitu menyiapkan senjata dan perlengkapan yang tepat untuk semua orang. Yu Nyao sudah memiliki pedang ganda matahari dan bulan, dan satu set baju besi dewa tingkat raja. Tapi Jike, Chao Xing Yu, Yang Ke, Bai Long, Wu Shuang dan Qian Yu tidak memiliki artefak tingkat raja yang cocok. Oleh karena itu, Ji Tian Xing pertama-tama mencari tumpukan artefak dari cincin luar angkasa. Setelah melakukan seleksi yang cermat, ia menyesuaikan beberapa artefak dan memberikannya kepada publik. Setelah itu, dia mengembalikan beberapa artefak tingkat menengah tingkat raja, menambahkan banyak bahan, dan menyempurnakan dua set artefak tingkat menengah tingkat raja. Kedua set senjata dan perlengkapan ini untuk Jike dan tak tertandingi. Sembilan hari dari senjata api, baju besi bulu burung Phoenix. Pedang air yang unik, pelindung laut berwarna hijau es bening. Kedua set perlengkapan ini paling cocok untuk temperamen dan keterampilan Jike dan tiada taraf. Ji Tian Xing menghabiskan 11 tahun di ruang waktu yang terdistorsi, dan sudah lebih dari dua bulan sejak dunia luar. Dalam dua bulan terakhir, kedamaian dan ketenangan telah dipulihkan di daratan Xing Yuan. Tampaknya pengaruh yang dibawa oleh aliansi Long Tian dan Wanyao secara bertahap meredah. Kontes antara Suan Ji Dong Tian dan Liga Wanyao telah berakhir untuk sementara dan tidak akan terjadi lagi dalam waktu singkat. Banyak kekuatan dan orang kuat dari Raja Dewa sedang berdiskusi secara rahasia. Banyak orang yang mengetahui bahwa Suan Ji Dong Tian mengalami kehilangan dan kehilangan muka, namun hanya tertelan untuk sementara. Dalam waktu dekat, ketika kami sudah memahami misterinya dengan baik, kami pasti akan kembali dan memberikan pelajaran tragis kepada Liga Wanyao. Pada saat itu, itu akan menjadi pertempuran yang sangat menentukan. Bahkan orang-orang kuat dari berbagai kekuatan dapat memikirkan hal ini, dan Liga Wanyao tingkat tinggi secara alami mengetahuinya. Banyak tetua, Raja Surgawi, dan Juru Mudi semuanya bekerja keras untuk tumbuh dan berkembang, dan pada saat yang sama, mereka waspada terhadap kemungkinan pembalasan dari Suan Ji Dong Tian kapan saja. Tentu saja, tugas pencarian yang diberikan oleh pimpinan telah berlangsung. Mata-mata Liga Ao Ji Nying dan Wanyao tidak tahu berapa banyak energi dan usaha yang mereka keluarkan, dan bahkan membayar banyak nyawa. Bulan-bulan berlalu. Hingga kemarin, usaha Ao Ji Nying dan para mata-mata akhirnya membuahkan hasil. Sebuah pesan rahasia dikirim kembali ke kota Wanyao melalui saluran rahasia Liga Wanyao. Tak lama kemudian, Slip Diok khusus muncul di ruang kerja pemimpin. Saat ini, malam masih sepi. Bagian luar ruang belajar dijaga ketat, dan lampu di dalam menyala. Raja Dewa Luo, mengenakan jubah ungu, sedang duduk di kursi di belakang meja, menatap Slip Diok, diam. Ao Ji Nying, mengenakan jubah abu-abu, berdiri di depan meja, menunggu keputusan pemimpin. Setelah sekian lama, Raja Luo meletakkan Slip Diok itu dan menatap Ao Ji Nying. Dia bertanya dengan tenang, apakah berita ini dapat dipercaya. Ao Ji Nying menganggup tanpa ragu-ragu dan menjawab, pemimpin, ini adalah berita yang membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk diketahui oleh tiga tim elit di bawah komando saya. Terlebih lagi, prosesnya sangat rumit. Setelah diselidiki, kami dapat mengkonfirmasi berita tersebut. Tentu saja itu benar. Dewa Raja Luo hanya menganggup dan berkata, kemampuanmu dalam menangani urusan secara alami meyakinkan dan dapat dipercaya. Namun, di periode khusus ini, kami malah menyelidiki berita semacam itu. Kami pasti akan meragukan apakah pihak lain mendirikan Biro dengan sengaja. 3722. Ao Ji Nying terdiam dan tidak berbicara. Dia berusaha keras untuk menyelidiki berita tersebut. Ini pasti menjadi berita bagus bagi pemimpin aliansi dan tuan kecil. Namun pemimpinnya tidak senang sama sekali, bahkan merasa ragu. Meskipun dia juga memahami bahwa pemimpinnya selalu bertindak hati-hati, yang membuatnya sangat curiga. Tapi dia punya kepercayaan pada bawahannya, begitu jelasnya. Pemimpin, kami telah menjalankan tugas ini secara rahasia. Bahkan mata-mata elit dan agen rahasia bawahan kami tidak mengetahui semua informasinya. Namun informasi yang kami selidiki, terlepas dari identitas dan waktu, sangat konsisten. Bawahan saya berpikir tentu saja tidak ada masalah dengan berita itu. Melihat tekadnya yang begitu besar, Raja Dewa sedikit menganggup dan berkata, Oke, kamu turun. Ao Ji Nying membungkuk dan meninggalkan ruang kerja. Tidak lama setelah itu, Raja Dewa Luo juga bangkit dan pergi dan langsung pergi ke kamar tertutup Jitian Sing. Sua Jitian Sing, yang sedang berlatih di ruang waktu yang terdistorsi, mengetahui bahwa seseorang mengetuk celah tersebut, dan meninggalkan ruang waktu yang terdistorsi. Ketika dia membuka pintu kamar rahasia dan melihat Raja Dewa Luo di depan pintu, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Mengapa kamu datang ke sini secara langsung? Apa terjadi sesuatu yang besar? Dewa Raja Luo membungkuk dan berkata sambil tersenyum, memang ada sesuatu yang penting. Masalah yang Tuan Muda minta untuk diselidiki oleh budak tua itu akhirnya mendapat kabar. Dengan serius, Jitian Sing mengerti maksudnya. Matanya berbinar dan jantungnya berdetak lebih cepat. Ayo pergi ke ruang belajar. Raja Dewa Luo mengulurkan tangannya dan memberi isyarat mengundang. Oleh karena itu, Tuan dan pelayan pergi ke ruang belajar dan berdiskusi dalam perlindungan susunan ilahi. Setelah memasuki ruang kerja, Raja Dewa Luo berdiri di samping dan mengeluarkan slip giok dan menyerahkannya kepada Jitian Sing. Jitian Sing tidak sabar untuk mengambil alih slip giok dan membaca informasi di dalamnya dengan kesadaran ilahi. 13 tahun yang lalu, seorang alien muda muncul di Gua Suanji, tetapi hanya sedikit orang yang melihatnya. Hanya sebulan kemudian, bocah alien itu menghilang dan tidak pernah muncul di Gua Misterius itu. Setelah diselidiki, kita mengetahui bahwa Suanji Dong Tian diam-diam mengirim remaja asing itu pergi dan memenjarakannya di tanah rahasia Tianhe di wilayah Tianhe. Pesannya singkat. Tetapi setelah Jitian Sing selesai menonton, dia berada dalam keadaan gembira, dan wajahnya penuh kegembiraan dan kegembiraan. Dia memandang Raja Dewa Luo dengan mata membara dan bertanya, dari mana berita ini berasal. Raja Luo mengangguk, ini adalah berita bahwa Ao Jin Ning dan mata-mata elitnya membutuhkan waktu tiga bulan untuk melalui banyak penyelidikan dan demonstrasi. Bahkan jika dia memiliki tujuan, butuh lebih dari sebulan bagi ketiga tim elitnya untuk menyelesaikannya. Mencari tahu apa yang sedang terjadi. Budak tua itu memastikan kepada Ao Jin Ning bahwa berita itu dapat dipercaya. Dengan itu, dia mengeluarkan selusin batu giok dan menyerahkannya kepada Jitian Sing. Ini adalah informasi yang telah diselidiki Ao Jin Ning dalam dua bulan terakhir. Ini telah dibuktikan sedikit demi sedikit dan dipromosikan selangkah demi selangkah. Secara keseluruhan, tidak ada yang aneh. Jitian Sing percaya pada penghakiman Raja Dewa Luo, jadi dia tidak pergi untuk melihat selip giok itu. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata, saya pergi ke Suan Ji Dong Tian untuk menanyakan masalah ini secara langsung, tetapi saya tidak mendapat kesempatan untuk masuk. Sekarang, hasil penyelidikan Ao Jin Ning hanya mengarah pada hal misterius itu. Gua bukankah itu kebetulan? Raja Dewa Luo Zen mengangguk sedikit dan bertanya, apa maksud Tuhan kecil itu? Apakah Anda curiga ini adalah permainan yang disengaja yang dibuat oleh Kaisar Jin Yuan untuk menipu kita? Jitian Sing mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, hal ini harus dicegah. Raja Luo tertawa dan menjelaskan, pertama-tama, tidak mudah untuk mendapatkan berita tersebut. Butuh waktu tiga bulan bagi sistem intelijen Liga Wanyao untuk mengetahuinya. Kedua, kami menjaga penyelidikan dengan sangat rahasia dan tidak mengungkapkan rinciannya. Pemilik dan identitas pemiliknya. Namun hasil penyelidikan Ao Jin Ning sangat sesuai dengan situasi Tuhan kecil. Ketiga, Tuhan kecil tidak berada di Gua Misterius, melainkan di alam rahasia Tianhe. Jika Tuhan kecil ada di dalam Gua Misterius, kami punya alasan untuk curiga bahwa ini adalah konspirasi Kaisar Naga Jin Yuan. Jitian Sing mempertimbangkan sejenak dengan hati-hati, lalu menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, apa yang Anda katakan itu masuk akal. Tidak peduli seberapa berbahaya dan liciknya Kaisar Jin Yuan adalah, mustahil untuk menebak bahwa pria yang kamu cari adalah putraku. Setelah terdiam beberapa saat, dia bertanya lagi, manusia ular, dapatkah kamu yakin bahwa Kaisar Naga Jin Yuan tidak ada di Gua Suanji selama ini? Bertahun-tahun. Budak tua itu memiliki kepercayaan diri 80%. Dia mengangguk. Jitian Sing berpikir, Kaisar Naga Jin Yuan adalah naga emas, dan dia adalah Raja Dewa Puncak. 13 tahun yang lalu, dia tidak berada di Gua Misterius, tetapi di langit berbintang ekstrateritorial. Dengan cara ini, masuk akal untuk dia untuk mengambilnya tanpa kebencian. Setelah hening beberapa saat, dia mengambil keputusan dan berkata kepada Raja Dewa Luo, besiaplah, kita akan pergi ke alam rahasia Tianhe secara rahasia untuk mencari tahu kebenarannya. Raja Dewa Luo Sen mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu dia berkata, meskipun budak tua itu 80% yakin bahwa ini bukanlah rencana Kaisar Naga Jin Yuan, dia bahkan tidak mengetahui kebenarannya. Itu. Jika Tuan Muda benar-benar ingin pergi ke tempat rahasia Tianhe, tolong beri waktu dua hari kepada budak tua itu untuk membuat pengaturan. Tentu saja, Raja Dewa Luo tahu bahwa Tuan Kecil itu tiba-tiba mengetahui tentang putranya dan pasti akan pergi mencarinya. Apakah itu benar atau tidak? Bahkan jika Anda tahu bahwa ini adalah plot Kaisar Naga Jin Yuan, Tuan Kecil pasti akan pergi. Oleh karena itu, dia tidak menghalangi Tuan Kecil itu, tetapi membuat persiapan yang memadai. Jitian Xing juga tahu bahwa masalah ini tidak boleh terlalu mengkhawatirkan, jadi dia menganggup dan setuju. Baiklah, kamu bisa mengaturnya. Kita tidak hanya harus membawa cukup tenaga, tapi juga tidak membiarkan kekuatan Kota Wanyau. Kosong, agar tidak diserang oleh Suan Ji Dong Tian. Yang paling penting adalah merahasiakannya. Menganggupkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Kemudian dia pergi dan mengatur seseorang untuk pergi. Jitian Xing juga kembali ke kamar rahasia dan memasuki ruang waktu yang terdistorsi, memberi tahu Yu Nyao dan yang lainnya kabar baik. Segera, Yu Nyao, Jike dan Ji Wushuang menyelesaikan latihan mereka dan mendatangi Jitian Xing. Saat Jitian Xing memberi tahu semua orang bahwa dia telah menyelidiki petunjuk Ji Wuheng, ketiganya terkejut, dan Yu Nyao semakin gembira. Hebat, kami telah menunggu bertahun-tahun, dan akhirnya kami menemukan keberadaan Wuheng. Jike dan tak tertandingi juga penuh kegembiraan dan kegembiraan. Saudara Tian Xing, saya ingin pergi bersamamu ke alam rahasia Tian He dan menyelamatkan Wuheng. Ayah, aku tidak tahu seberapa besar penderitaan yang dialami kakakku sejak dia diculik selama bertahun-tahun. Aku juga akan membantumu. Saat ini, baik Yu Nyao maupun Jike adalah Dewa Tengah, dan tentu saja mereka memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perang. Bahkan yang terlemah pun juga merupakan puncak Raja Dewa, yang akan menerobos ranah Raja Dewa. Namun Jitian Xing menggelengkan kepalanya dan menasihati, saat ini, kami hanya menyelidiki petunjuk ini. Kami tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Ini mungkin plot Kaisar Naga Jinyuan. Tetaplah di sini dan tunggu kabar saya Jika. Aku benar-benar menemukan Wuheng, secara alami aku akan membawanya menemuimu dan menyatukan kita kembali. 3723. Raja Luo sangat cepat. Hanya dalam satu hari, sejumlah besar orang kuat dimobilisasi dan pekerjaan lanjutan diatur. Dia tidak hanya bisa menyingkirkan sejumlah Dewa yang kuat, membantu Jitian Xing menjelajahi alam rahasia Tianhe, dan menyelamatkan Ji Wuheng. Itu juga dapat meninggalkan cukup banyak orang untuk menjaga kota Wanyao, jika terjadi serangan diam-diam dari Suan Ji Dong Tian. Yang paling penting adalah ketika Raja menangani masalah ini, dia sangat tertutup. Kecuali beberapa tetua dan orang kepercayaan, tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan. Malam berikutnya, ketika semuanya sepi. Dewa Raja Luo sudah siap dan berkumpul di aula dengan tangannya. Jitian Xing menerima berita tersebut dan bergegas menemui orang-orang. Melangkah ke aula, dia melihat Raja Dewa Luo berdiri di depan, dengan lebih dari 30 sosok di belakangnya. Matanya menyapu dan dia melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Hu Xinyu, Tetua Agung, Ao Ji Nying, Tetua Keempat dan Tetua Kelima. Selain itu, 30 orang lainnya semuanya mengenakan baju besi dan topeng hitam, dengan hanya sepasang mata yang terbuka. Orang-orang ini semua adalah dewa yang unggul, semuanya suram dan menakutkan. Mereka jelas merupakan penjaga yang terlatih dan elit. Jitian Xing mengalihkan pandangannya dan menatap Raja Dewa Luo. Dia berkata, jika kita membawa begitu banyak orang pergi, bukankah kekuatan pertahanan kota Wanyao akan kosong? Raja Dewa menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, ada dua tetua yang duduk di kota, Raja 12 hari yang berpatroli, dan ratusan penjaga elit. Selain itu, pelindung Dharma kiri dan kanan telah disembunyikan di kota Wanyao dan tidak pernah muncul dengan mudah, yang juga merupakan pencegah yang tidak terlihat. Bahkan jika peluang gelap Dong Tian mengambil kesempatan untuk menyerang, itu tidak akan bermanfaat. Jitian Xing memahami bahwa Dewa Raja Luo telah mempersiapkan diri dengan baik. Khususnya, pelindung Dharma kiri dan kanan yang tersembunyi dalam kegelapan bahkan belum terlihat olehnya. Mereka sangat tersembunyi dan dapat digunakan sebagai kartu. Sekarang kamu sudah mengaturnya, ayo pergi tanpa penundaan. Melihat Raja Dewa Luo sudah siap, Jitian Xing berhenti membujuknya dan memerintahkan untuk berangkat. Oleh karena itu, Raja Dewa Luo Li mempersembahkan korban kepada kapal perang, membawa semua orang untuk menaiki kapal perang, dan terbang keluar dari aula yang luas. Sua. Kapal perang meninggalkan aula, bergegas menuju malam yang gelap, dan bergegas ke utara. Kawasan Tianhe yang terletak di timur laut kawasan perairan gelap, dipisahkan oleh dua domain, dan diperkirakan akan tiba dalam satu hari. Suan Ji Dong Tian berada di tengah benua, sedangkan Tianhe berada di utara benua, dalam jangkauan visi Liga Wanyau. Singkatnya, kawasan Tianhe sangat jauh dari Gua Suan Ji. Kontrol Liga Wanyau atas wilayah Tianhe lebih kuat dari Suan Ji Dong Tian. Karena alasan inilah Raja Luo dan Jitian Xing berani mengambil risiko. Mereka tidak takut bahwa ini adalah konspirasi misteri. Dalam proses perjalanan Sen Chuan, Huxinyu dan beberapa tetua tinggal di ruang rahasia untuk bermeditasi dan mengatur nafas mereka sebagai persiapan menghadapi perang yang akan datang. Tiga puluh penjaga elit juga terdiam, duduk dengan tenang di aula, menggunakan kekuatan mereka untuk mengatur nafas dan memulihkan diri. Jitian Xing dan Raja Dewa Luo sama-sama berada di dalam taksi. Raja Luo memberitahu Jitian Xing tentang wilayah Tianhe dan tanah rahasia Tianhe. Karena dia tahu Sao Zhu lebih aktif di benua lain daripada di Xing Yuan. Sao Zhu tidak begitu paham dengan situasi benua sumber bintang. Di antara wilayah utara, status dan lingkungan wilayah Tianhe tidak menonjol, bahkan sedikit biasa dan tidak mencolok. Namun, keberadaan tanah rahasia Tianhe menjadikan Tianhe salah satu wilayah terpenting di utara. Hampir setiap tahun, sejumlah besar sejumlah Raja Dewa dan beberapa Raja Dewa memasuki tanah rahasia Tianhe untuk menjelajahi peninggalan dan mencari kemungkinan harta karun. Tempat rahasia Tianhe adalah salah satu dari sedikit tempat rahasia yang tersisa di darat Anxing Yuan, yang kedua setelah Dong Tianfudi. Ia kaya akan kekuatan supernatural dan kaya akan sumber daya. Namun, tempat rahasia Tianhe sangat berbahaya. Bahkan Raja Dewa yang kuat pun tidak berani menginjakannya dengan mudah di beberapa daerah. Akibatnya, tempat rahasia Tianhe telah menjadi tempat tanpa pemilik. Raja Dewa Luo berbicara dengan pelan, dan Jitian Xing mendengarkan dengan tenang. Mengenai situasi alam rahasia Tianhe, Jitian Xing secara bertahap memahami situasinya, dan memiliki tingkat antisipasi dan kesiapan tertentu terhadap bahaya yang akan datang. Pada saat yang sama, wilayah Tianhe, di luar ibu kota sebuah kerajaan. Di puncak pegunungan tinggi, terdapat istana kesederhanaan kuno, Sunyi. Dari luar, rumah dan istana tua itu tampak telah ditinggalkan bertahun-tahun tanpa ada manusia. Namun nyatanya, baik di dalam maupun di luar istana dijaga ketat. Khususnya di dalam istana, terdapat banyak dewa sakti di istana bawah tanah dan ruang rahasia paling rahasia. Pada saat ini, seorang pria parubaya berkebangsaan naga, mengenakan jubah kuning cerah dan mahkota bangsawan, sedang duduk di ruangan gelap, menutup mata. Bergulir. Pintu batu kamar rahasia terbuka, dan seorang pria kurus berkebangsaan Jinwu, mengenakan baju besi emas, berjalan cepat ke dalam ruangan. Pria ini adalah manajer utama Suanji Dong Tian, yang bukan Raja Tuhan. Dia berdiri di depan pria berjubah kuning, membungkuh hormat, dan berkata, saya punya kabar. Kaisar naga Jinjuan perlahan membuka matanya, menatapnya dengan tenang, dan sedikit mengangguk. Baru saja, kami mengubur paku di Liga Wanyao dan mengirimkan informasi rahasia. Dengan beberapa tetua, Raja Dewa Luo telah mengerahkan sekelompok penjaga elit, dan telah meninggalkan kota iblis. Meskipun, Raja Dewa Luo melakukan ini dengan sangat baik, secara diam-diam. Pakunya tidak jelas, tangan macam apa yang diambil Raja. Tapi yang pasti Raja Luo telah pergi, dan kekuatan pertahanan kota Wanyao kosong. Mendengar ini, Kaisar Longdi dari Jinjuan mengambil miliknya alisnya dan menyeringai puas di sudut mulutnya. Haha, ini sepadan dengan usaha dan waktu kita. Butuh waktu tiga bulan bagi kita untuk mencapai rencana ini setelah banyak belokan dan penyembunyian. Tidak peduli seberapa hati-hatinya Raja Dewa, dia masih dalam jebakan. Raja yang tidak berperasaan itu juga mencibir dan mengangguk. Kepalanya dan berkata, sekalipun ada beberapa trik dan cara, bagaimana kamu bisa membandingkannya dengan kebijaksanaan di bawah mahkota Kaisar Naga. Dulu, kamu hanya membencinya, tetapi sekarang kamu ingin melakukannya, tentu saja, dia tidak kebal. Kaisar Naga Jinjuan mengangguk sedikit, lalu berkata, meskipun kami akan melakukan trik kami, ini terlihat mulus dan tidak memiliki kekurangan. Namun nyatanya, masalah ini masih belum dapat dipertimbangkan dengan cermat. Dengan kecurigaan sifat Raja Dewa Luo, sulit untuk menghindari perasaan sedikit aneh. Tapi dia datang sendiri, yang menunjukkan bahwa dia tidak mencari remaja itu, tetapi terkait dengan Long Tian. Pada saat yang sama, itu juga terbukti bahwa Long Tian adalah murid Kaisar Tianlong, dan Raja Dewa Luo mengikuti kepala kudanya. Raja yang tidak berperasaan itu tertegun sejenak, dan segera memahami arti Kaisar Naga Jinjuan. Niansya, apa maksudmu aliansi Wanyao yang diciptakan oleh Raja Dewa Luo akan dimanfaatkan oleh Long Tian? Dan Long Tian telah berselisih dengan kita, dan dia pasti akan memanfaatkan aliansi Wanyao untuk membalas dendam pada kita. Jinjuan Long Di mengangguk Raja. Yang tidak berperasaan itu bingung dan tidak percaya, bagaimana ini bisa terjadi. Meskipun Long Tian adalah Tuhan kecil dari Raja Dewa Luo, tapi Luo Yan adalah Raja Dewa Puncak. 3724 Mengenai pertanyaan Raja yang tidak berperasaan, Kaisar Naga Jinjuan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Tidak seorang pun percaya bahwa Tuhan yang maha seakan menjadi hamba orang lain. Terlebih lagi, Raja Dewa Puncak juga menciptakan kekuatan sebesar Liga Wanyao. Jangan bicara tentang persahabatan antara Tuhan dan Pelayan. Di hadapan kekuatan Raja Dewa tertinggi, ini semua hanyalah lelucon. Jika Raja Dewa yang tidak disengaja menjadi Raja Dewa Puncak, dia tidak akan pernah menjadi manajer utama Suan Ji Dong Tian lagi, dan dia tidak akan memikirkan tentang persahabatan antara Tuhan dan Pelayan. Dia pasti akan berdiri sendiri sebagai Raja, menciptakan kekuatan yang kuat, dan bersaing memperebutkan posisi penguasa di daratan. Jika Kaisar Naga Jinjuan ingin menindas dan mengendalikannya, dan memaksanya dengan persahabatan Tuhan dan Pelayan, dia lebih suka membunuh Kaisar Naga Jinjuan dan mengambil posisi penguasa secara langsung. Tentu saja, dia dan Kaisar Naga Jinjuan mengetahui ide dan prinsip ini, dan tidak ada yang mau mengatakannya. Setelah hening beberapa saat, Kaisar Longdi dari Jinjuan berkata dengan suara rendah, dilihat dari situasi saat ini, Luowu benar-benar berpura-pura menjadi pelayan dan bersedia bekerja untuk Longtian. Hanya ada dua kemungkinan. Pertama, dia setia dan bertekad bahwa Tuhannya tidak akan pernah berubah. Sebelumnya, dia mendengar berita dan keberadaan Wu Heng, penuh dengan kegembiraan dan kegembiraan. Sekarang dua hari kemudian, suasana hatinya menjadi tenang dan dia perlahan-lahan merasakan ada yang tidak beres. Ada banyak hal yang meragukan dalam hal ini masalah, yang tidak tahan jika dilihat dengan cermat. Raja Dewa Luowu mengerti apa yang dia maksud dan berkata, budak tua itu mengerti arti dari Tuan Kecil. Anda curiga ini adalah jebakan yang dibuat oleh Kaisar Naga Emas. Tapi kamu juga bilang, selama masih ada kabar dari Tuan Kecil, meski hanya secerca harapan, kamu tidak boleh melewatkannya. Terlebih lagi, darah dan pengalaman hidup Tuan Kecil itu luar biasa. Mungkin Kaisar Naga Emas punya pemikiran dan rencana lain. Bagaimanapun, kita sudah sampai, kita harus masuk dan melihat-lihat. Ji Tian Xing berpikir sejenak, lalu dia mengangguk, baiklah, berhati-hatilah. Dalam waktu singkat, kapal Dewa itu mendarat di puncak-puncak yang sepi. Seluruh tubuh puncak soliter abu-abu hitam ini, mencapai 3.000 zang, tetapi hanya berumur beberapa dekade. Seperti pedang besar yang menembus langit dan memecahkan awan, ia berdiri di antara langit dan bumi, membuat dunia mandiri. Ada tebing yang hampir lurus di sekeliling puncak yang terpencil. Tidak ada rumput di puncak gunung dan tembok gunung. Bahkan burung pun menolak untuk berhenti. Ini adalah gunung yang sangat sulit ditemukan dengan menyapu seluruh gunung. Dia berpikir, tidak heran puncak terpencil ini sangat istimewa, bahkan jejak perubahan yang tergores oleh angin dan embun beku, sangatlah ringan. Sua. Kapal perang itu mendarat diam-diam di puncak gunung dan tetap tidak terlihat. Puncak gunung tidak datar, itu penuh dengan lubang dan batu-batu besar terjal. Ada bekas pisau dan kapak di mana-mana. Jelas sekali, selama bertahun-tahun, banyak orang kuat yang bertarung di sini. Di tengah puncak gunung yang kosong, terdapat sebuah benteng yang dibela oleh batu hitam besar. Dari kejauhan terlihat seperti benteng yang kokoh. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa itu adalah susunan altar yang jelek dan primitif. Tidak ada setengah keindahan, tidak ada keagungan dan kehidmatan dari susunan ilahi. Tapi susunan altar adalah pintu masuk ke alam rahasia Tianhe. Di sekitar susunan altar, ada lebih dari 30 ahli di alam dewa dan raja, dijaga oleh baju besi dan pedang. Dalam kegelapan sekitar, di pegunungan dan bumi di bawah kaki kita, ada juga empat orang kuat di kerajaan ilahi. Klan iblis ini berasal dari ras yang berbeda, dengan kekuatan, nafas dan penampilan yang berbeda. Sulit membedakan dari vaksi mana mereka berasal. Namun Jitian Xing dan Raja Dewa Luo semuanya menyadari bahwa mereka adalah orang-orang misterius. Apakah orang-orang ini datang secara terang-terangan? Apakah sebelumnya sama? Jitian Xing mengerutkan kening, semakin curiga. Raja menganggup dan berkata, selalu seperti ini. Sejak 50 tahun yang lalu, Suan Jidong Tian mengirim sekelompok ahli untuk menjaga di sini. Bahkan penguasa wilayah Tianhe harus mengirim orang untuk menjaga dan melindunginya. Pada saat itu, ada banyak sekali petualang yang memasuki tanah rahasia Tianhe untuk menjelajahi harta karun. Namun setelah itu, mereka hanya menjelajahi misteri. 3725 Penjelasan Raja Dewa Luo zen membuat Jitian Xing merasa nyaman. Ia curiga ini adalah jebakan misteri dan dongtian. Dia sengaja membujuknya untuk datang ke sini dan melakukan penyergapan besar-besaran. Tapi sekarang sepertinya dia sangat khawatir. Tidak peduli betapa licik dan liciknya Kaisar Jinyuan, dia tidak mungkin mengatur masalah ini lebih dari 50 tahun yang lalu. Apalagi penjaga yang menjaga pintu masuk tempat rahasia itu tidak kuat. Lebih dari 30 dewa dan 4 dewa tingkat rendah hanya bisa menjaga dari petualang biasa. Mereka yang ingin berurusan dengan Liga Wanyau pasti akan mati. Belum terlambat, ayo kita lakukan. Jitian Xing membuat keputusan tegas. Raja menganggup dan segera menunjukkan kekuatan sihirnya. Dia melepaskan kekuatan roh yang tidak terlihat dan tidak berwujud, yang disalurkan melalui kapal ilahi. Wah, wah. Tiba-tiba, kekuatan puluhan ribu dewa dan roh menyebar, menutupi puncak gunung tanpa suara. Pada saat berikutnya, kekuatan roh yang tak terlihat memenjarakan lebih dari 30 ahli di negara Raja Dewa. Sebelum mereka sempat bereaksi dan melawan, keilahian dihancurkan dan dihancurkan, dan vitalitas terputus. Putong-putong. Satu demi satu, mengenakan baju besi dari Master Raja Dewa, diam-diam jatuh di atas altar di sekitar barisan, mengeluarkan suara yang sedikit teredam. Pada saat ini, 4 dewa tingkat rendah yang bersembunyi di tanah menyadari situasi abnormal. Keempatnya penuh ketakutan, berubah menjadi pita dan asap, atau bentuk tubuh tersembunyi, terbang keluar dari tanah. Namun, begitu mereka terbang ke tanah dan melihat kematian tuan-tuan itu, mereka merasakan sakitnya mengetahui laut yang tiada bandingannya. Suwa, sua-sua. Dalam sekejap mata, kekuatan tak terlihat dari ribuan roh membungkus mereka dengan erat dan menghancurkan keilahian mereka dengan ganas dan mendominasi. Empat dewa yang lebih rendah juga mati di tempat. Tubuh, yang tampak seperti tidak ada bedanya dan memiliki tidak ada luka, jatuh ke tanah dengan suara samar. Dengan cara ini, Raja Dewa Luo dengan mudah memecahkan penjaga di pintu masuk. Dia dengan hati-hati melepaskan kesadaran ilahi dan mencari di seluruh area Gufeng sekali lagi untuk memastikan tidak ada seorang pun. Bersembunyi di kegelapan, lalu dia terbang keluar dari kapal dewa. Suwa, sua. Yang lain tetap tinggal di kapal perang, dia dan Jitian Singh meninggalkan kapal, diam-diam menuju barisan altar. Dua orang menatap ke tanah, mengamati dengan cermat garis-garis kuno di batu besar, dan berpikir dalam hati. Setengah jam kemudian, Raja Dewa Luo dapat melihat sebagian alisnya dan samar-samar menemukan cara untuk menyelesaikannya. Ini adalah susunan dewa tingkat atas tingkat raja, yang memiliki sejarah sekitar 10.000 tahun, tetapi setelah diperbaiki dan ditingkatkan oleh generasi berikutnya, kekuatannya telah meningkat pesat. Raja Dewa Luo menganalisis yang besar susunan di depannya. Dia berkata kepada Jitian Singh, mohon tunggu sebentar. Budak tua itu akan segera dapat menggunakan metode untuk memecahkan formasi. Tidak, aku akan melakukannya. Jitian Singh tersenyum dan melambai. Raja Dewa Luo tertegun sejenak dan menatapnya dengan kaget. Jitian Singh tidak lagi berkata apa-apa. Dia mengangkat tangannya dengan kagum, mencubit formula ajaib, dan memainkan cahaya warna-warni ke dalam susunan besar di bawah kakinya. Hasilnya, garis-garis susunan di permukaan bongkahan batu bersinar terang, dan susunan urat-urat dengan keliling ribuan kaki secara bertahap muncul di langit malam. Meskipun susunannya tidak besar, ia memiliki ratusan juta pola susunan, yang sangatlah kompleks. Namun, ekspresi Jitian Singh terfokus, dan mata emasnya tertuju pada konteks susunan. Tangannya secepat kilat membuat cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya dan menyuntikkannya ke dalamnya. Raja Dewa Luo berdiri di samping dan menyaksikan dia menghancurkan barisan dengan sihirnya. Keheranannya tidak bisa disembunyikan. Sungguh cara yang luar biasa dan misterius untuk menerobos susunan, sungguh kekuatan ilahi yang kuat dan murni. Raja Dewa Luo Sun memuji dalam hatinya dan diam-diam memperkirakan bahwa kekuatan Jitian Singh tidak boleh jauh dari puncak Raja Dewa. Segera, setengah seperempat jam. Suwa. Di depan mereka, tampak sebuah pintu putih terang setinggi sekitar 10 meter, yang terang dan gelap di malam hari. Pintu masuk dunia rahasia telah retak, dan Jitian Singh berhenti. Pergi. Tanpa penundaan, dia melangkah ke gerbang cahaya dan memasuki tanah rahasia Tianhe. Raja Dewa Luo juga memusatkan pikirannya, menekan keterkejutan di hatinya, dan buru-buru mengikuti. Petik 2. Suwa. Cahaya putih berkelap-kelip, Jitian Singh dan Raja Dewa Luo datang ke dunia lain. Tempat rahasia Tianhe juga merupakan ruang berbeda yang melekat pada kerajaan naga, atau dunia kecil. Wilayah tempat rahasia ini lebih dari 100 ribu mil. Bahkan jika kesadaran ilahi Jitian Singh terbuka penuh, dia tidak dapat menyentuh ujung alam rahasia. Dalam 100 ribu mil, terdapat padang rumput, gunung, sungai dan danau, dan, tentu saja, hutan tak berujung. Meskipun ada banyak burung dan hewan yang hidup di daerah tersebut, kekuatannya relatif rendah. Meskipun ada banyak bunga dan tumbuhan berharga yang tumbuh di ratusan ribu li ini, mereka tidak termasuk dalam Jitian Singh dan Mata Raja Dewa Luo. Bahkan, wilayah 100 ribu li relatif damai dan tentram, serta tidak ada bahaya. Jitian Singh melihat ke langit dan menemukan bahwa langit itu seperti cermin transparan, yang dapat dengan jelas melihat bintang-bintang di luar negeri. Dalam kehampaan yang tak berujung, terdapat ratusan juta bintang yang bersinar dan memancarkan cahaya bintang yang dingin. Oleh karena itu, tempat rahasia Tianhe selalu berada di bawah cahaya bintang yang redup, tampak sangat dingin. Saat mereka terbang ke depan, Raja Dewa Luo memperkenalkan, Huxinyu dan Ao Jinying dari Liga Kita pergi ke tanah rahasia Tianhe pada tahun-tahun itu untuk menjelajahi dan mencari harta karun. Ini bisa dianggap sebagai semacam pengalaman. Tempat rahasia ini sangat besar, setidaknya 1 juta mil. Itu hanya area paling marginal, jadi sangat tenang, tidak berbahaya. Sumber daya berbahaya, krisis, dan harta karun itu tersembunyi di bagian terdalam dari tanah rahasia. Jitian Xing tanpa ekspresi dan berkata, kita di sini bukan untuk menyelidiki perburuan harta karun. Itu tidak penting, kita harus mencari dulu di mana Wu Heng di penjara. Raja menganggup dalam diam, melepaskan kesadaran ilahi dan menjelajahi situasi ke segala arah. Sekitar setengah jam kemudian, Tuhan dan pelayannya terbang sejauh 400 ribu mil dan hendak mencapai pusat tempat rahasia. Pada saat ini, Indra Ketuhanan mereka secara bersamaan menemukan bahwa ada puncak gunung hingga ribuan kaki di depan mereka 90 ribu mil jauhnya. Di puncak gunung yang mengjulang tinggi tersebut terdapat sebuah ruang terbuka dengan radius 100 li yang sangat datar. Tapi di ruang terbuka itu, ada susunan dewa yang kuat, dengan perisai cahaya berwarna-warni, terbalik di puncak gunung. Perisai cahaya dari susunan dewa tidak hanya memancarkan cahaya warna-warni, tetapi juga puluhan juta busur petir, memancarkan fluktuasi kekuatan dewa yang sangat kuat dan eksplosif. Ada lebih dari 20 penjaga di sekitar topeng, dan ada dua jenis roh kuat yang tersembunyi di kegelapan. Meskipun mereka masih jauh dari gunung, kesadaran ilahi tidak dapat menjelajahi situasi di dalam melalui perisai cahaya susunan ilahi. Namun keduanya tahu bahwa itu adalah susunan segel, yang harus digunakan untuk menekan dan menyegel sesuatu. Itu ada. Ji Tian Xing dan Raja Luo saling memandang, memahami jawabannya, dan dengan cepat terbang. Dalam waktu singkat, mereka terbang lebih dari 90 ribu mil dan mencapai langit gunung yang mengjulang tinggi. Berdekatan satu sama lain, mereka menemukan seorang remaja berjubah putih meringkuk di tanah di dalam barisan segel. Topeng itu terus menebas guntur dan memukuli anak laki-laki berjubah putih itu dengan kejam, yang membuatnya terluka. Jubah putihnya berlumuran darah dan hitam hangus. 3726. Susunan segel adalah susunan dewa superior tingkat raja. Meski mencakup area kecil, namun sangat menakutkan. Tanah di barisan itu penuh dengan batu hitam hangus dan penuh selokan. Jelas sekali, tanah dibombardir dengan guntur. Anak laki-laki berjubah putih berlumuran darah dan rambut panjang berantakan yang meringkuk di tanah bahkan lebih menyedihkan. Faktanya, lebih dari separuh bahannya diwarnai merah darah, bercampur hitam terbakar. Tanah di bawahnya diwarnai merah darah. Darah kering berwarna merah tua, seolah menceritakan betapa dia dipukuli dan disiksa dalam barisan segel. Meskipun demikian, Ji Tian Xing dan Raja Dewa Luo tidak dapat melihat wajah pemuda itu. Namun, melihat pemandangan yang begitu menyedihkan, hati keduanya tegang, dan seluruh tubuh mereka dipenuhi amarah dan pembunuhan yang kental. Kaisar naga jinyuan sialan, sungguh kejam menyiksa tuanku dengan begitu kejam. Raja Dewa Luo mengutuk dalam hatinya, matanya bersinar dengan niat membunuh yang kuat. Awalnya, Ji Tian Xing juga ingin menunjukkan kekuatan sihir dan metode rahasianya. Melalui sampul susunan segel, dan dengan hati-hati memeriksa situasi anak laki-laki berjubah putih. Dia ingin menentukan identitas remaja berjubah putih, dan kemudian memutuskan apakah akan membantu. Sekarang, meskipun saya telah diculik lebih dari 10 tahun, saya yakin saya tidak berubah. Namun dia percaya bahwa meskipun penampilan putranya sedikit berubah, itu tidak besar. Khususnya, semangat putranya sama sekali tidak mungkin diubah. Namun, Ji Tian Xing dan Raja Luo terlalu dekat dengan susunan segel. Ada lebih dari 20 dewa yang menjaga formasi, tetapi mereka tidak memperhatikan apapun. Namun, dua dewa kuat yang bersembunyi di kegelapan menyadari jejak kelainan dan menjadi sangat waspada mereka. Tersembunyi dalam kegelapan, dan nafas mereka sangat kabur. Pada saat ini, tidak lagi tertutupi, nafas yang kuat berkembang, dan melepaskan kesadaran ilahi untuk menutupi puncak gunung, mencari berulang kali. Pihak lain sudah waspada. Ji Tian Xing tahu bahwa dia tidak dapat menunda waktu lagi dan harus mengambil keputusan. Jadi, dia menoleh dan memandang Raja Dewa di sampingnya, dan berkata, pihak lain waspada. Untuk menghindari kecelakaan, saya siap mengambil tindakan. Raja mengangguk sedikit dan berkata, Budak Tua telah menyelidiki situasi di sekitar. Tidak ada orang kuat lain yang mengintai dalam jarak puluhan ribu mil. Anda baru saja mulai menyelamatkan Tuan Kecil. Budak Tua melindungi Dharma untuk Anda dan memblokirnya. Para penjaga. Bagus. Ji Tian Xing mengangguk, diam-diam mengorbankan pedang langit. Dia dengan cepat mengumpulkan kekuatan suci di tubuhnya, dan matanya menjadi pupil emas. Dia terus mengamati susunan segel yang berkilauan, mengamati strukturnya, menganalisis venasi dan kekurangannya. Setelah sepuluh napas, dia sampai di barisan segel. Dia menemukan titik lemah dari arrai, dan kekuatan batinnya terakumulasi hingga puncaknya. Dia meraung. Di dalam hatinya, memegang pedang penguburan di kedua tangannya, dan berusaha sekuat tenaga untuk memotong dinding yang terang. Saat berikutnya, ada cahaya pedang suci seratus kaki panjang, membawa kekuatan untuk membuka bumi. Dan tiba-tiba memotong susunan segel. Hanya mendengar ledakan keras, seperti sambaran petir dari langit biru, sembilan hari guntur, di langit dan bumi. Tiba-tiba, susunan segel senwei yang kuat dipotong celah oleh emas pedang, dan retakan padat pecah terbuka. Dampak keras dan tak tertandingi membuat seluruh susunan bergetar hebat. Perubahan. Mendadak mengejutkan para penjaga raja dewa di sekitar formasi dan membangunkan dua dewa yang tersembunyi. Kedua. Dewa adalah yang pertama bereaksi. Mereka segera melompat ke langit, memegang pedang dan senjata ajaib, dan berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Jitian Sing. Lebih dari dua puluh penjaga raja dewa secara bertahap kembali ke dewa mereka dan meraum dengan marah untuk menyerang Jitian Sing. Tentu saja, ada juga orang-orang yang mengambil kesempatan untuk mengirimkan slip giok dan memberi tanda panah, dan tidak tahu siapa yang harus diperingatkan. Jitian Sing akan dikepung oleh banyak penjaga. Pada saat ini, Raja Luo yang tak terlihat tiba-tiba menawarkan dua pedang ajaib dan bergegas ke banyak penjaga dan mulai membunuh. Sua-sua. Dia menggunakan pedang gandanya dan memotong ratusan bilah cahaya emas dan merah darah, seperti hujan pedang yang menghalangi langit dan matahari, dan membunuh para penjaga. Dengan semburan suara tumpul, bang-bang-bang, lebih dari dua puluh penjaga kerajaan Tuhan segera dicekik oleh pedang cahaya tersebut, dan mereka semua berkeping-keping. Di hadapan dewa Raja Luo, dewa-dewa superior ini sama rapuhnya dengan kertas. Di saat yang sama, dua dewa ganas berjubah merah darah bergegas menuju celah. Ini adalah Raja Dewa Tengah dari dua enam alam. Dia marah dan berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Jitian Sing. Meskipun mereka tidak dapat menyakiti Jitian Sing, mereka dapat menghentikannya sejenak dan menunda langkahnya. Namun, kecepatan Jitian Sing sangat cepat. Sebelum kedua dewa itu terbunuh, dia telah melewati celah tersebut dan masuk ke dalam susunan segel. Jika serangan kedua dewa gagal, mereka akan segera masuk ke celah dan mengejar barisan besar. Pada saat ini, Raja Dewa Luo meraung lagi, mematikan empat lampu pedang biru tua, dan menebas kedua dewa tersebut. Cahaya pedang, yang panjangnya seratus sang, membawa lebih dari seratus hukum dan kekuatan, dan mengandung racun yang mengerikan. Sebelum cahaya pedang datang, angin dingin dan racun telah menyelimuti kedua dewa tersebut. Kedua dewa tengah itu penuh ketakutan, jadi mereka hanya bisa berhenti mengejar Jitian Sing dan melarikan diri. Bagaimana mungkin Raja Tuhan membiarkan mereka pergi? Alam akan menggunakan cara magis untuk memblokir jarak ribuan mil, memenjarakan kedua dewa, dan kemudian mengejar dengan pisau. Pada saat ini, Jitian Sing bergegas ke barisan segel dan terbang menuju pemuda berjubah putih dengan cemas. Dia khawatir Kaisar Naga Jinyuan telah menyergap pasukan besar di alam rahasia. Pertarungan ini pasti membuat pihak lain khawatir. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyelamatkan orang dengan kecepatan tercepat dan mundur dari tanah rahasia Tianhe. Meski baru saja terjadi banyak perkelahian, anak laki-laki berjubah putih itu masih terbaring di tanah, mengejang kesakitan, dan tidak mengangkat kepalanya. Sepertinya dia telah disiksa hingga koma, apapun yang terjadi di sekitarnya. Melihat ini, Jitian Sing menjadi lebih khawatir. Sua. Dia jatuh ke sisi pemuda berjubah putih, melepaskan akal ilahi untuk menutupi sisi lain, memeriksa situasi cedera pihak lain, dan mengulurkan tangan kirinya untuk memegang lengan pihak lain untuk membantunya berdiri. Saat ini, dia hanya ingin menyelamatkan orang. Anak-anak muda berjubah putih hanya sekarat karena kekuatan alam surga. Oleh karena itu, Jitian Sing tidak menganggap itu salah. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tepat pada saat Jitian Sing membantu anak laki-laki berjubah putih itu, anak laki-laki berjubah putih yang awalnya, sengsara, dan, sekarat tiba-tiba meledak menjadi roh pembunuh yang kejam dan tak tertandingi. Dia tiba-tiba berbalik dan mengangkat tangannya untuk menusuk dahi Jitian Sing. Tangannya yang berlumuran darah memegang belati hitam. Belati yang mengeluarkan udara dingin kematian ini memiliki cahaya biru terang di tepinya, yang jelas mengandung racun. Keduanya dekat, selangkah lagi. Pemuda berkulit putih itu tiba-tiba mendapat masalah dan mengeluarkan kekuatan Raja Dewa yang superior. Serangan yang begitu lama, disengaja, dan mengejutkan, bahkan Raja Dewa Puncak pun tidak bisa lepas. 3727. Jitian Sing bukanlah Raja Dewa Puncak. Oleh karena itu, anak laki-laki berjubah putih itu tidak lolos dari tusukan ini dengan seluruh kekuatannya. Bagaimanapun, kedua belah pihak terlalu dekat, dan anak laki-laki berjubah putih itu mencoba membunuhnya untuk waktu yang lama. Dari gilirannya, mengangkat tangannya, menempelkan belati ke dahi Jitian Sing, hanya seperlima detik. Kecepatan yang begitu mengerikan sulit diprediksi. Sial! Belati hitam yang mengandung racun langsung menusuk dahi Jitian Sing dan mengeluarkan suara emas dan besi yang keras. Kemarahan dan kekuatan tumbukan yang tak tertandingi membuat Jitian Sing terbang mundur dan jatuh hingga 100 sang jauhnya. Pemuda berjubah putih yang tampak terluka dan sekarat itu menikam Jitian Sing dengan satu pukulan, tetapi tanpa ragu-ragu, dia berdiri secepat kilat, berubah menjadi pita, dan membunuh Jitian Sing lagi. Karena dia tahu pukulan itu tidak melukai Jitian Sing. Sebelum belati menusuk dahi Zong Jitian Sing, dia meletakkan pedang penguburan di tangannya dan memblokirnya di depannya. Itu hanya pedang yang tajam dan tajam. Mati! Anak laki-laki berjubah putih dengan darah di wajahnya menyusul Jitian Sing dalam sekejap. Dia bergumam dengan nada galak, dan mengayunkan belati lagi untuk menusuk Jitian Sing. Pada saat ini, Jitian Sing, yang telah mundur dari jarak 100 sang, telah melepaskan dampak kekerasannya. Dia sudah kembali tenang dan memahami segalanya. Jelas sekali, pemuda berkulit putih dengan bekas luka itu bukannya tanpa kebencian. Itu adalah dewa agung yang menyamar. Dia tidak hanya mengubah penampilannya, tetapi juga menyembunyikan kekuatan aslinya dengan menggunakan beberapa metode rahasia atau artefak. Ini benar-benar apa yang bisa dilakukan oleh seorang pembunuh bayaran. Penyergapan dan serangan ini bisa disebut sempurna. Siapapun akan langsung tertusuk oleh pukulan mengejutkan itu. Belati ditusukkan ke dahi, hancurkan lautan pengetahuan dan ketuhanan, bunuh target di tempat. Tapi Jitian Sing adalah roh jahat yang tidak bisa ditebak dengan akal sehat. Pencapaian ilmu pedangnya telah mencapai puncaknya dan jarang terjadi di dunia. Antara dia dan pedang penguburan, dia bahkan lebih terhubung dalam pikiran dan jiwa. Mengubur pedang langit, seperti bagian tubuhnya. Oleh karena itu, pada saat yang paling berbahaya, dia dapat memblokir pedang penguburan di tengah alisnya untuk memblokir tusukan belati. Setelah menghindari serangan mengejutkan itu, anak laki-laki berjubah putih itu tidak akan bisa menyusulnya lagi. Mati. Di hadapan remaja berjubah putih yang terbunuh secara langsung, Jitiansing dengan marah berteriak dengan wajah muram dan memotongnya dengan pedang. Klik. Dengan suara retakan yang tajam, pedang penguburan itu memotong belati hitam di tempat, menghancurkan pelindung tubuh anak laki-laki berjubah putih itu, dan menerbangkannya kembali. Orang-orang masih berguling-guling di udara, separuh lengan pemuda berjubah putih itu terjatuh tertiup angin. Seluruh lengan kanannya terpotong, dan lengan yang patah itu bercampur darah dan jatuh ke tanah. Dan dia terbang mundur ribuan kaki, menghantam tepi susunan segel, dan kemudian jatuh ke tanah dengan embusan. Hanya dengan satu gerakan, Jitiansing akan melukai anak laki-laki berjubah putih itu. Ceritanya panjang, tapi sebenarnya ini soal kalsium karbida. Mengetahui bahwa dia telah gagal dalam pembunuhan tersebut, anak laki-laki berjubah putih itu bukanlah tandingan Jitiansing, jadi dia bangkit tanpa ragu-ragu dan melarikan diri melalui celah formasi. Pada saat yang sama, Raja Dewa Luo, yang menutup barisan, juga melihat situasi di dalam barisan dan memahami bahwa ini adalah jebakan. Dia mengayunkan pedang gandanya, melukai kedua dewa dan memaksa mereka mundur. Kemudian dia memanggil Jitiansing dalam barisan, Tuan Muda, ini adalah jebakan Kaisar Naga Emas, kembalilah. Jitiansing pasti mengetahui hal ini. Pemuda itu, terlepas dari cederanya, terbang dengan cepat. Sua. Melihatnya, celah susunan segel dengan cepat sembuh dan akan segera pulih. Kilatan cahaya putih, Jitiansing kemudian melewati celah itu, melarikan diri dari susunan segel. Ketika dia sampai ke langit di luar barisan pertempuran, dia dan Raja Luo tidak lagi ingin bertarung. Mereka mengusir kedua dewa itu dengan pedang mereka, dan mereka akan terbang jauh. Namun saat ini, puluhan lampu bersinar di langit ke segala arah. Wah, wah. Pita jalan, seperti guntur, membelah langit, dan langsung mencapai puncak di sekitarnya, membentuk lingkaran pengepungan. Jitiansing dan Raja Luo hanya bisa berhenti dan berdiri di langit yang tinggi dan melihat orang-orang kuat di sekitarnya. Saya melihat ada sebanyak 37 orang kuat di langit sekitar. Selain dua dewa yang menjaga puncak gunung dan anak laki-laki berjubah putih, hanya ada 40 orang. Dan 40 bentuk berbeda ini, dari berbagai ras kuat klan iblis, semuanya adalah dewa. Kebanyakan dari mereka adalah dewa tingkat menengah, dan yang terlemah memiliki kekuatan empat alam. Dan yang terkuat, tentu saja, adalah dewa puncak. Hahaha Luoli, aku sudah lama mendengar ketenaran dan perbuatanmu, dan akhirnya aku melihatnya hari ini. Ada tawa hangat di antara kerumunan. Kemudian seorang manusia naga berjubah kuning cerah dan mahkota bangsawan melangkah keluar di bawah pengawalan beberapa pria kuat. Pria berkebangsaan naga, yang bertubuh besar dengan wajah persegi, adalah Kaisar Naga Jinyuan. Orang-orang kuat di belakangnya adalah manajer utama, Raja Tak Bertuhan, Marsikal Agung San Longwang, dan Komandan Naga Mas Wei yang bertanggung jawab atas Qin dan Yue. Raja Wuxin dan Raja Zan Long keduanya kuat dalam Jiuchong Jing. Mereka bertengkar dengan Raja Dewa Luo, tetapi mereka tidak memanfaatkannya. Adapun Jinlong Wei, gubernur Qin dan Yue, adalah kekuatan dari delapan puncak, dan telah menjaga Xuanji Dong Tian selama bertahun-tahun. Ketika Ji Tianxing pergi ke gua Xuanji dan ingin mengunjungi Kaisar Naga Jinyuan, Qin Yue berdiri di pintu masuk gua. Dengan kata lain, Qin Yue juga salah satu dari beberapa dewa kuat yang melukai Ji Tianxing. Selain orang-orang kuat yang terkenal di dunia ini, pemuda berjubah putih yang tampaknya menyedihkan ini juga merupakan orang kuat di tingkat delapan negara bagian Shen Wang. Sebagian besar dari 35 dewa lainnya adalah pemimpin pengawal Naga Emas dan Inspektur Xuanji dan Dong Tian. Tentu saja, ada juga beberapa penguasa wilayah selatan. Sebanyak 40 raja dewa yang kuat mengepung Ji Tianxing dan Luo Gui, masing-masing dengan cibiran puas diri dan postur kemenangan. Pada saat ini, anak laki-laki berjubah putih terbang menuju Kaisar Naga Jinyuan. Setelah membungkuk dan memberi hormat, dia berkata dengan malu di wajahnya, bawahanku gagal menyelesaikan tugas. Tolong turunkan mahkota Kaisar Naga. Kaisar Naga Jinyuan sedang dalam suasana hati yang baik dan melambaikan tangannya dengan nada tidak setuju, menandakan bahwa anak laki-laki berjubah putih itu akan bangun. Tanyo, kamu telah melakukan tugas ini dengan baik. Apa salahmu? Anak laki-laki berjubah putih bernama Tan Yu berkata dengan lebih malu, di bawah mahkota, kami merencanakan dengan hati-hati selama beberapa bulan dan melakukan persiapan penuh, tetapi kami gagal membunuh Long Tian. Saya benar-benar malu. Sebelum Tan Yu selesai, Kaisar Naga Jinyuan tertawa dan berkata, haha jika Long Tian diserang dan dibunuh oleh Mu dengan begitu mudah, dia tidak layak menjadi murid dekat Kaisar Tianlong. Tanyo, meskipun kekuatan sihir Mu yang menyamar dan menyerang serta membunuh, bisa saja disebut unik di dunia, langka di dunia. Namun, baik Long Tian maupun Luowu bukanlah orang biasa. Jika Anda bisa membuat mereka tidak curiga dan jatuh ke dalam perangkap, itu adalah pencapaian yang luar biasa. Setelah mendengarkan penjelasan dari Kaisar Naga Jinyuan, Tan Yu merasa lega dan tidak lagi takut untuk meminta rasa bersalah. 3728 Faktanya, ada beberapa celah dan keraguan dalam plot dan rencana ini. Namun secara keseluruhan, ini relatif menyeluruh, tanpa kekurangan yang jelas. Yang terpenting, Ji Tian Xing sangat ingin menemukan putranya Ji Wu Heng. Jika ada petunjuk dan harapan, dia tidak akan menyerah. Bahkan jika dia harus mengambil risiko dan jatuh ke dalam perangkap, dia tidak peduli. Sekarang, ternyata ini benar-benar plot Kaisar Naga Jinyuan dan dia serta Raja Dewa Luowu tertipu. Namun suasana hatinya sangat tenang, tidak marah, tidak kesal dan menyalahkan diri sendiri. Sebab, dia sudah bersiap menghadapi jebakan. Hal yang sama juga terjadi pada Raja Dewa Luowu, yang memandang Kaisar Naga Jinyuan dan yang lainnya dengan tatapan tenang. Suara itu berkata kepada Ji Tian Xing, bertahun-tahun yang lalu, Liga Kami menyelidiki jumlah orang kuat di Suan Ji Dong Tian. Informasi orang lain tersedia, tetapi Tanyo hilang. Kami hanya mengetahui bahwa Tan Yu adalah Wakil Presiden Jin Long Wei, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari Qin dan Yue. Tapi tidak jelas di aras apa, sihir macam apa yang dia kuasai. Orang ini menyandang gelar serigala berwajah seribu. Dia tidak pernah menunjukkan wajah aslinya dia pandai kamuflase dan membunuh. Ji Tian Xing mengangguk sedikit dan berkata, tidak heran dia bisa menyamar sebagai kekuatan alam dewa surga. Dia sedang sekarat, hidupnya berfluktuasi dengan lemah. Dia memiliki beberapa keterampilan. Seperti yang Anda katakan, dia remaja sekarang, dan dia menyamar. Raja Dewa Luowu mengangguk. Lalu dia berkata, pembunuh yang paling kuat adalah Tan Xin. Tapi kahliannya dalam membunuh terletak pada penguasaan metode tubuh dan ruangnya. Tapi Tan Yu pandai berkamuflase dan menyerang secara diam-diam. Dalam beberapa kasus, dia lebih mengerikan daripada Raja-Raja. Tuhan, yang membuat manusia tidak bisa membela. Raja mengangguk dan mencibir, iya. Tapi begitu terekspos, tidak ada yang perlu ditakutkan. Misalnya, sekarang, ketika mereka dikepung dengan api terbuka, budak tua itu akan menemukan kesempatan untuk membunuh Tan Yu untuk menghindari masalah di masa depan. Ji Tian Xing berpikir sejenak, lalu mengingatkannya, kamu memberitahu Ao Jin Xing bahwa mereka sedang menyelidiki keberadaan Wuhan yang dilakukan secara rahasia. Begitu jelasnya bahkan mengambil kesempatan untuk membuat jebakan dan membawa kita tertipu. Kini tampak bahwa misteri langit dan bumi tidak hanya menyisipkan garis di Liga Wan Meng, tetapi bahkan mengubur pengkhianat itu. Raja mengangguk lagi dan berkata dengan dingin, ya, ketika saya menemukan triknya, saya memikirkannya. Setelah selesai, saya akan kembali ke kota Bansi, dan saya akan menemukan mata-mata dan memotong-motong mereka. Melihat Jitian Xing dan Raja Dewa Luo terjebak dalam pengepungan yang ketat, mereka tidak bingung, dan bahkan mendiskusikan sesuatu dengan tenang. Kaisar Naga Jin Yuan segera mengerutkan kening. Dia menatap Jitian Xing dan Raja Dewa Luo, dan berkata dengan cibiran sedih di sudut mulutnya, Luo, Long Tian, aku tahu kamu sangat berhati-hati. Oleh karena itu, tidak ada susunan Dewa Kelas Atas di dalam dan di luar. Tanah rahasia Tianhe, termasuk di sekitar puncak gunung, karena takut Anda akan menemukan petunjuknya. Anda benar-benar telah menangkap umpannya. Sekarang Anda adalah kura-kura di dalam toples. Kaisar ini penuh belas kasihan dan mengizinkan Anda mempertanggungjawabkan yang terakhir kata-kata. Raja Dewa Luo Shen tertawa menghina, Kaisar Naga Emas, mungkin Anda terlalu lama berada di posisi Kaisar Naga, dan Anda berpikir bahwa Anda tidak terkalahkan di dunia. Sebelum saya datang ke tempat rahasia Tianhe, saya berjaga-jaga terhadap hal ini. Apakah Anda pikir saya tidak akan siap? Selain itu, Anda telah mengerahkan sebagian besar kekuatan Anda untuk mengepung kami di sini. Saya khawatir hanya ada beberapa anjing penjaga yang tersisa di Gua Misteri Anda. Suara dari Dewa Raja Luo sangat percaya diri, bahkan dengan sedikit ancaman. Kaisar Naga Jin Yuan segera mengerutkan kening, bertanya-tanya di mana masalahnya akan ditangkap oleh Liga Wanyau. Raja yang tidak berperasaan, Raja Naga dan Kin Yue juga waspada. Namun, Kaisar Naga Jin Yuan dengan cepat merespons dan berkata dengan Cibiran yang lebih bangga, haha ketika kematian berakhir, apakah kamu masih berpose dengan Kaisar? Ya, Kaisar telah membawa sebagian besar orang kepercayaannya. Kekuatan pertahanan dari Suan Ji Dong Tian memang lebih lemah dari biasanya. Tapi bagus untuk menjaga kota Bansi di bawah komandomu. Apakah sulit bagi mereka untuk menyerang Gua Suan Ji? Raja Dewa Luo San tertawa dan berkata dengan nada tenang, tentu saja, kamu tidak akan melakukannya. Tapi kamu yang misterius dan tidak punya tenaga cadangan untuk menyerang kota Wanyau. Oleh karena itu, kota Bansi tempat kedudukan ini kokoh dan aman. Tanpa menunggu Kaisar Naga Jin Yuan berbicara, Raja Dewa tampak murung dan berkata, terus kenapa? Selama kami membunuhmu dan Long Tian, kota Iblis akan dikalahkan. Aliansi Wanyau yang Anda bangun dengan susah payah akan jatuh ke dalam situasi tanpa pemimpin dan akan runtuh dalam tiga atau lima hari. Dewa Raja Luo tidak marah, tetapi juga menganggukkan kepalanya untuk menyatakan persetujuannya dan berkata, ya, jika kursi ini dan Long Tian mati di sini, Iblis secara alami akan hancur. Tapi pertanyaannya adalah, bisakah kamu membunuh kami? Raja Naga mengambil langkah maju dan seluruh tubuhnya mengeluarkan semangat juang. Dia meraung, Luo Yan, jangan memanfaatkan kata-katamu. Aku tidak membunuhmu di Laut Hitam terakhir kali. Hari ini, aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Setelah itu, Raja Naga mengguncang tombak emas gelap dan seluruh tubuhnya bersinar. Momentumnya naik ke puncak dan semangat juangnya berkobar. Lebih dari 30 dewa dan pedang yang kuat juga memegang pedang mereka, mengumpulkan kekuatan sihir mereka ke puncak dan bersiap meluncurkan petir. Raja Dewa Luo senang dan tidak takut, memegang pisau sihir hitam di kedua tangannya, dan mencibir, kamu terlalu mudah untuk membunuh kursi ini. Hari ini aku akan memberimu pelajaran yang tidak akan pernah aku lupakan. Ketika suara itu jatuh, seluruh tubuhnya melepaskan momentum yang tak terlihat dan menyebar ke segala arah. Kemudian, dengan puncak sebagai pusatnya, tiba-tiba awan berwarna hijau, biru dan hitam muncul di langit. Berbagai warna kabut, keluar dari udara tipis, memenuhi langit dan bumi, angin kencang yang bertiup tidak menyebar, tampak sangat aneh. Di bawah kendali Raja Dewa Luo, kabut menyebar dengan cepat dan berkumpul menuju gunung. Kabut berangsur-angsur menjadi kuat, seperti lautan yang ganas. Melihat pemandangan ini, Kaisar Naga Jinyuan, Raja Dewa yang tidak disengaja, dan Zan Long Wang semuanya mengubah wajah mereka dan dipenuhi ketakutan. Itu kabut racun, namun hati-hati. Jitiansing dan Raja Dewa Luo saling memandang dengan cibiran penuh arti. Yang lain tidak mengetahuinya, tetapi Jitiansing mengetahui bahwa intisari Dewa Raja Luo adalah ular. Meskipun dia telah berlatih selama lebih dari 20 ribu tahun, dia telah menjadi tubuh naga langit dari ular bumi yang paling rendah hati. Namun, keterampilan sihirnya yang paling mahir, selain keterampilan naga, adalah racun dari klan ular. Ular itu beracun. Ah, ah. Pada saat berikutnya, kabut beracun lima warna menghalangi dunia dan menekan ruang 30 ribu li. Dengan suara jeritan, lapisan luar lingkaran yang melingkari Raja Dewa Tengah, terkikis oleh kabut beracun menjadi darah dan air, kematian tragis di tempat. Bahkan jika mereka bersentuhan dengan kabut beracun lima warna, bahkan jika mereka melindungi diri mereka dengan kekuatan ilahi dan artefak, mereka tidak berguna. 3729 Beberapa saat yang lalu, para Dewa dan Raja di pihak Kaisar Naga Jinyuan masih sombong dan berada dalam posisi untuk menang. Dan pada saat ini, kabut racun berwarna-warni menyebar, bagian langit dan bumi ini menimbulkan kekacauan. Suara tragis terdengar di tengah kerumunan, bercampur dengan beberapa lolongan sekarat, sehingga Kaisar Naga Jinyuan kehilangan semangatnya. Meskipun kabut beracun warna-warni terkorosi menjadi darah dan air, dan bahkan para Dewa telah berubah menjadi bubuk, mereka hanyalah Dewa Tengah. Para Dewa dan Raja Atas memiliki cara mereka sendiri untuk melawan invasi kabut beracun, tetapi mereka tidak mati di tempat. Namun, setelah 10 menit, para Dewa dan Raja Suanji dan Dong Tian terbunuh dan terluka parah, dengan lebih dari separuh korban jiwa. 18 di antaranya tewas diracun di tempat, dan 3 di antaranya terluka parah dan tidak dapat melawan lagi. Ada juga 2 Dewa Superior yang terkikis oleh racun. Meskipun mereka tidak terluka parah, efektivitas tempur mereka sangat berkurang. Alhasil, hanya 17 orang yang masih bisa mempertahankan efektivitas tempurnya. Keluar dari sini. Apa yang kamu lakukan? Keluar dari area kabut dulu. Banyak Dewa yang panik, hanya Kaisar Naga Jinyuan, yang tidak disengaja, Zhan Long Wang dan lainnya bisa tetap tenang. Melihat kabut beracun warna-warni itu sangat aneh dan tidak dapat dihilangkan dengan kekuatan suci. Beberapa orang kuat meraung marah dan cemas. Mendengar perintah Kaisar Naga Jinyuan, para Dewa dan Raja itu lari ke kejauhan dengan panik. Jika Kaisar Jinyuan tidak memberi perintah, mereka tidak akan berani melarikan diri tanpa izin. Jika mereka dihukum oleh Kaisar Naga Jinyuan karena, melarikan diri dari pertempuran, mereka akan kehilangan kulit jika tidak mati. Sua-sua. Pada saat berikutnya, lebih dari 20 Dewa dan Raja yang masih hidup melarikan diri ke kejauhan secepat kilat melalui kabut beracun. Bagaimana Jitiansing dan Raja Luo bisa melewatkan kesempatan bagus ini? Dua orang beraksi terpisah, mengambil kesempatan untuk menyerang dan membunuh mereka yang melarikan diri dengan tergesa-gesa. Meskipun demikian, Kaisar Naga Jinyuan, Wuxin, Raja Zanlong, dan Kinyu semuanya mengambil bagian dalam melindungi red-red tersebut. Namun, Jitiansing dan Raja Dewa Luo Yan menyerang dan membunuh tujuh dewa sebelum mereka meninggalkan area kabut. Ini tentu saja termasuk lima lord yang terluka. Sesaat kemudian, ketika semua orang mundur dari kawasan kabut beracun, hanya lima belas orang yang selamat. Sua-sua. Kaisar Naga Jinyuan dan Zanlong Muang berdiri bersama. Sepuluh dewa lainnya menyebar dan membentuk barisan pertempuran di langit. Mereka berjaga-jaga. Mereka semua menatap area kabut beracun, wajah mereka dingin, dan mata mereka berbinar karena kebencian. Kaisar Naga Jinyuan memandangi kabut beracun dan berkata dengan muram, Sejak Luohu dan Long Tian mendaki puncak gunung, mereka berada di bawah pengawasan kami. Kapan dia menyiapkan susunan racun? Liga selama 86 tahun. Bertahun-tahun yang lalu, Suanji Dong Tian memperhatikan kebangkitan Liga Wanyao dan mulai menanyakan dan mengumpulkan informasi. Ada lusinan materi tentang Raja Dewa Luohu. Namun tidak ada yang menyangka bahwa kekuatan sihir beracun Raja Luohu begitu besar. Kuat sehingga orang tidak dapat membela diri. Qin Yue dimarahi dan diinterogasi oleh Kaisar Naga Jinyuan di depan umum. Dia membungkuh dan memberi hormat dengan rasa malu dan menjelaskan, Kaisar Naga tidak boleh marah di bawah mahkotanya. Bawahannya telah menyelidiki Raja Dewa Luohu selama bertahun-tahun dan mereka yakin bahwa penyelidikannya dilakukan secara mendetail. Selama beberapa ratus tahun terakhir, dia telah membuat lebih dari selusin tembakan, tetapi dia tidak pernah menggunakan susunan beracun seperti itu. Bawahanku tidak menyangka dia akan tanpa menunggu Qin Yue selesai, Kaisar Naga Jinyuan menyela dengan lambayan tangan dan berkata dengan wajah muram, diam. Aku tidak ingin mendengarnya sekarang. Apa gunanya penafsiran ulang jika hal itu sudah terjadi? Yang harus kita lakukan sekarang adalah membunuh mereka, dan kita tidak akan pernah menderita lagi. Melihat Kaisar Naga Jinyuan sangat marah, Raja tidak ingin mengirim pesan untuk menghiburnya dan berkata, tolong berhenti marah di bawah mahkota Kaisar Naga. Keterampilan susunan racun ini sebagian besar merupakan keterampilan unik Luohu. Kami tidak mengetahuinya, dan wajar jika kami tidak mengetahuinya. Meskipun kami kehilangan banyak hal, kami kehilangan 25 Dewa. Tapi sebagian besar Dewa dan Raja ini adalah Dewa Menengah dan Penguasa Domain dari berbagai wilayah. Itu tidak akan merugikan kita. Kita masih bisa membunuh mereka dengan mudah. Memang benar para Dewa yang mati di area kabut beracun semuanya berkekuatan rendah. Selain Kaisar Naga Jinyuan, Wuxin, Zanlongwang, Kinyu dan Tanyo, sepuluh lainnya adalah andalan dan sangat kuat dari Suanji Dongtian. Dengan mengingat hal ini, kemarahan Kaisar Naga Jinyuan sedikit meredah, dan suasana hatinya menjadi tenang. Dia melihat ke area kabut beracun yang bergejolak dan bergulung-guling, dan berkata dengan wajah hitam, kedua bajingan sialan itu bersembunyi di dalam kabut beracun. Apakah menurut mereka aman untuk bersembunyi di dalam kabut beracun? Yang menghalangi langit dan matahari menutupi sosok Jitian Singh dan Raja Dewa Luo. Namun, mereka bersembunyi di area kabut beracun dan telah terdeteksi oleh perasaan ilahi Kaisar Naga Jinyuan. Kaisar Naga Jinyuan mengunci napas mereka dengan akal ilahi, dan kemudian dia mengambil Raja Para Dewa yang tidak disengaja dan Raja Naga Perang, dan bergegas ke dalam kabut beracun untuk mengepung mereka. Setelah ragu-ragu sejenak, Raja Naga berkata dengan suara rendah, di bawah Mahkota Kaisar Naga, kami tidak takut dengan erosi kabut beracun. Kami bisa memasuki area kabut untuk mengepung mereka. Namun, saat kami bertarung dalam susunan racun, kekuatan kami ditekan dan kami tidak bisa memanfaatkannya. Dewa yang tidak berperasaan itu juga dengan cepat menasihati, di bawah Mahkota Kaisar Naga, kita tidak perlu memasuki susunan racun untuk mengambil risiko. Kita bisa menunggu kelinci di sini. Pengepungan yang ketat dan pasti akan melarikan diri dari tanah rahasia Tianhe. Selama kita memblokir pintu keluar dari tempat rahasia itu, tidak ada tempat bagi mereka untuk melarikan diri. Kaisar Naga Jinjuan marah dan ingin membunuh Raja Dewa Luo. Dia sangat tidak sabar. Saat ini, mendengar nasihat dari sahabat karib dan lengannya, dia juga menjadi tenang dan mengangguk. Pintu masuk ke alam rahasia telah lama diblokir, dan sulit bagi mereka untuk terbang. Karena mereka bersembunyi di dalam racun Arai dan tidak bisa keluar, kami akan menghancurkan susunan racunnya dengan mengeluarkan sihir dan memaksanya untuk muncul. Setelah itu, dia menghela nafas dengan marah, sayangnya kapak kaisar tidak ada di sana. Kalau tidak, itu tidak akan terjadi mudah menghancurkan susunan racun ini. Kaisar Naga Jinjuan, sebagai Raja Dewa Puncak, bertanggung jawab atas benua Singyuan. Tentu saja, ada artefak tingkat raja bernama Memotong Kapak Langit. Itu adalah salah satu harta paling berharga dari klan naga di zaman kuno. Setelah beberapa kali berputar-putar, akhirnya dia mendapatkannya. Dengan kekuatan kapak langit dan Raja Dewa Puncak, dia dapat merebut dan mengendalikan benua sumber bintang. Sayangnya ayahnya berada di langit berbintang di luar wilayah. Dia membawa kapaknya, bukan di kerajaan naga. Namun, meski tidak ada kapak pemotong, senjata yang dipegang oleh inkarnasi Kaisar Naga Jinjuan adalah artefak kelas atas tingkat raja yang sebenarnya. Dia menggunakan kekuatan sihirnya, melambaikan tongkat pengguncang langit sepanjang sepuluh kaki dan menabrak susunan racun berwarna-warni dengan suara gemuruh. Ledakan. Tiba-tiba, seberkas cahaya merah darah sepanjang sepuluh ribu zang menabrak susunan racun dan mengeluarkan suara yang memekatkan telinga. Ketika tongkat itu dihancurkan, susunan racun dengan radius tiga puluh ribu mil dihancurkan menjadi selokan yang panjangnya ribuan mil. Semangat Wuxin Senwang, Zan Longwang dan Kinyu terkejut. Mereka semua mengayunkan pedang dan senjata ajaib dan melancarkan serangan terhadap susunan racun. 3730 Susunan racun warna-warni yang disusun oleh Raja Dewa Luo tidak nyata dan tidak memiliki dinding tipis seperti susunan pada umumnya. Oleh karena itu, serangan Kaisar Naga Jinyuan dan lainnya seperti memukul kapas tanpa tempat untuk mengerahkan kekuatan. Namun meski begitu, susunan racun masih tersebar oleh manusia, memperlihatkan banyak area kosong, seperti selokan dan lubang. Dengan kekuatan dan sarana Kaisar Naga Jinyuan dan lainnya, Anda dapat menghancurkan susunan racun dalam seratus waktu yang menarik. Di dalam susunan racun, Jitiansing dan Raja Dewa Luo mengerutkan kening dan khawatir. Saat mereka mundur ke kedalaman formasi racun, mereka berbicara tentang tindakan penanggulangannya. Manusia ular, aku tidak melihatmu selama lebih dari seribu tahun. Susunan racun mematikanmu lebih indah dari sebelumnya. Jika aku tidak memperhatikannya sebelumnya, akan sulit untuk mengetahui kapan kamu mengaturnya. Itu. Saya tersanjung. Sangat disayangkan bahwa susunan racun itu adalah ajaran sesat. Ini efektif melawan Dewa Biasa, tapi tidak ada gunanya menghadapi orang kuat seperti Kaisar Naga Jinyuan dan San Longwang. Bajingan ini cukup licik. Mereka mengira mereka bisa memprovokasi mereka dan membiarkan mereka bergegas ke dalam susunan racun untuk menyerang kami. Saya tidak menyangka mereka bisa menolaknya dan menghancurkan susunan racun terlebih dahulu dan kemudian menangani kami. Tuan Muda, metode budak tua tidak bisa diterapkan. Susunan racun akan segera dihancurkan. Kita tidak bisa tinggal. Kita harus pergi. Karena ini adalah jebakan Kaisar Naga Jinyuan, jalan keluar dari tempat rahasia harus diblokir. Mereka ada di barat dan kita tidak bisa keluar. Saat ini, kami hanya bisa mundur ke kedalaman dunia rahasia dan mencari peluang untuk melawan. Yah, sesuai perintah Tuan Muda. Bagaimanapun, hanya kita berdua yang bisa bertarung dalam susunan racun, tapi Husinyu dan Ao Jinying tidak bisa. Mereka hanya dapat menemukan medan perang lain. Sebentar lagi, Tuan dan Pelayan mendiskusikan tindakan pencegahan. Sementara Kaisar Naga Jinyuan dan yang lainnya masih menghancurkan susunan racun, mereka diam-diam mundur ke timur untuk meninggalkan jangkauan susunan racun. Kekuatan Kaisar Naga Jinyuan memang sangat kuat, Jitiansing dan Luoki baru saja mulai mundur, kesadaran ilahinya terdeteksi. Ketika Jitiansing dan Luolin keluar dari susunan racun dan terbang ke kedalaman alam rahasia, dia juga membawa selusin dewa dan raja dan mengejar mereka dengan ganas. Sua, Sua. Jitiansing dan Raja Dewa Luo berlari melintasi langit, secepat pita. Ribuan mil di belakang mereka, Kaisar Naga Jinyuan, Raja Dewa yang tidak disengaja dan Zan Longwang, Del, mengejar mereka dengan cara yang mematikan. Seiring berjalannya waktu, jarak antara kedua belah pihak semakin dekat. Tentu saja, jarak antara Kaisar Jinyuan dan yang lainnya juga semakin lebar. Di depan, dia dan Raja Naga, Raja yang tidak berperasaan, Kinyu, Tanyo. Sepuluh Raja lainnya sedikit lebih lambat dan terlempar jauh. Ketika Jitiansing dan Luo Gu melarikan diri dari susunan racun sejauh 200 ribu mil, lingkungan di depan secara bertahap menjadi rumit dan berbahaya. Bagaimanapun, ini sudah menjadi tempat rahasia. Tidak hanya banyak sumber daya dan harta karun, tetapi juga bahaya yang tidak diketahui. Jitiansing memutuskan untuk tidak mundur lagi, jadi dia melakukan pertempuran yang menentukan di pegunungan tinggi. Tanpa ragu-ragu, Wang Si, Dewa Luo, buru-buru mempersembahkan korban kepada kapal perang Dewa dan memanggil bulan hati rubah dan lainnya. Sua, Sua-sua. Dengan kilatan cahaya putih, lebih dari 30 sosok terbang keluar dari Senchuan. Yang pertama adalah Huxinyu dan tiga tetua. 30 lainnya semuanya mengenakan baju besi. Mereka adalah penjaga elit kerajaan Dewa Atas. Orang-orang muncul di langit, tanpa perintah Raja Dewa Luo, mereka dengan cepat mengatur garis pertempuran dan berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi musuh. Meskipun, 30 penjaga kerajaan para Dewa itu ditakdirkan untuk menjadi umpan meriam dalam perang ini. Namun mereka tidak gentar dan siap berkorban. Tentu saja, pengorbanan mereka tidak akan sia-sia. Mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menahan lawan dan memperjuangkan waktu demi Ji Tian Xing dan Raja Dewa Luo. Segera setelah mereka berada di barisan, Kaisar Naga Jinyuan dan yang lainnya menyusul. Ketika mereka melihat tangan Raja, mereka hanya tertawa. Hahaha seperti yang diharapkan, tidak ada seorang pun di Liga Wanyau. Apakah Anda ingin menghentikan Kaisar dengan Limba ini? Mimpi yang luar biasa. Luoli, kamu sangat percaya diri sebelumnya. Kupikir kamu punya banyak tangan. Aku tidak menyangka ini satu-satunya. Pencuri Liga Wanyau, berikan pemimpinnya dan serang dia. Kelima orang kuat itu tertawa liar dan mengayunkan pedang dan senjata ajaib. Mereka ingin membunuh Siang Huq Sinyu dan lainnya. Namun, Raja Dewa Luoli mengayunkan pedang gandanya dan menemuinya dengan roh pembunuh. Kaisar Jinlong, lawanmu adalah kursi ini. Dengan raungan kemarahan dari Raja Dewa Luo, kesadaran ilahinya terkunci pada Kaisar Naga Jinyuan. Dia mematikan dua lampu darah dengan pisaunya, seperti bulan merah yang jatuh. Tepat waktu. Kaisar Naga Jinyuan juga menyesap minumannya, memegang tongkat gemetar langit di kedua tangannya dan menari cahaya kemasan di seluruh langit. Bang, bang, bang. Dua dewa tertinggi bertarung satu sama lain di langit yang tinggi, dan cahaya bertabrakan di langit, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Gelombang kejut yang dahsyat, dibungkus dengan ratusan juta keping cahaya ilahi, memercik ke segala arah dan menghancurkan pegunungan di sekitarnya menjadi reruntuhan. Keduanya bertarung satu sama lain dan diguncang mundur seratus mil oleh kekuatan kekerasan. Namun tidak ada yang terluka, dan yang lebih menginspirasi semangat juang dan keganasannya, dia terbang ke langit lebih jauh untuk melakukan pertempuran yang menentukan di kejauhan. Melihat dua dewa puncak terbang menjauh, sosok itu akan menghilang di langit. Raja Dewa dan Raja Naga yang tidak disengaja bergegas mengejar untuk membantu Kaisar Naga Jinyuan. Tapi begitu mereka terbang seratus mil, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depan mereka, menghalangi jalan mereka. Kalian berdua menentangku. Dengan suara minuman dingin yang tiba-tiba, Jitian Sing, berjubah putih seperti salju, muncul di depan dua pria kuat itu. Dia kehilangan tangan kirinya di belakangnya, dan tangan kanannya menunjuk ke bumi dengan pedang di tangan kanannya. Seluruh tubuhnya memancarkan semangat pedang yang melonjak dan kesempatan untuk membunuh, seperti Dewa Kematian. Saat ini, kekuatannya dipadatkan hingga ekstrim, dan momentumnya mencapai puncaknya, jauh melampaui Raja yang tidak disengaja dan Raja Naga. Kedua pria kuat itu sangat terkejut, menatapnya dengan tidak percaya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kamu, kamu adalah Raja Tertinggi. Di pintu masuk Gua Suanji, kamu terluka parah oleh Rajaku. Sekarang dia adalah Raja Tertinggi. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Dalam kesadaran Raja Naga, langit-naga yang lahir di langit hanyalah Raja Dewa yang unggul. Setahun yang lalu, Raja yang tidak disengaja mempermalukan Jitian Sing dan melukai Jitian Sing. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak memperhatikan Jitian Sing. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Jitian Sing akan menjadi Raja Dewa Puncak. Mengerikan, mengerikan. Hanya ada tiga Dewa Tertinggi di seluruh negeri bintang. Terlebih lagi, dua di antaranya lahir dalam waktu hampir seribu tahun. Siapa yang berani membayangkan bahwa sekarang ada Raja Puncak keempat? Memanfaatkan momen ketika Raja Dewa yang tidak disengaja dan Raja Naga Perang tercengang, Jitian Sing bergerak tanpa ragu-ragu. Dia tidak peduli dengan reputasinya. Dia hanya tidak melakukannya. Saya tidak ingin melewatkan kesempatan besar ini, dan tanpa ragu-ragu, dia menggunakan kahlian uniknya untuk membunuh. Pedang Penghancur Pada saat ini, Jitian Sing mengasimilasi kekuatan dunia lima elemen, dan berusaha sekuat tenaga untuk memotong sebuah pedang. Cahaya pedang emas, yang panjangnya 10 ribu kaki, ditebang dari langit kepada Raja tanpa disengaja.